selamat pagi bapak ibu shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi 14 november 2023 kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberi kekuatan kesehatan terlebih nafas kehidupan hari ini kita akan menjalani kehidupan kita berbagi aktivitas kita sepanjang hari ini sebelum itu saya mengajak kita semua untuk membawa kehidupan kita kepada Tuhan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama sebelumnya itu mari kita berdoa Bapak yang mempunyai kehidupan kami kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan bahwa engkau memberi kami waktu untuk merenungkan firmanmu kami bersyukur engkau boleh memberi kami nafas kehidupan memberi kami kekuatan kesehatan pada hari ini Bapak dalam sorga kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan kuasai kami dengan roh kudus sehingga kami mengerti memahami firmanmu dengan baik mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari jauhkan kami dari berbagai tantangan, berbagai macam mencobaan menghalangi kami untuk merenungkan firmanmu dan mengerti firmanmu Bapak di sorga bersabdilah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45 Firman Tuhan berbunyi demikian Kembalinya roh jahat Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian Tetapi ia tidak mendapatnya Lalu ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong bersih tersapu dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini Amin Bapak Ibu Jumaat Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Jangan biarkan hatimu kosong Bapak Ibu Saudara-saudara Hati-hati dengan hati Hati-hati dengan hati Karena dalamnya laut dapat diukur Tetapi dalamnya hati siapa yang tahu Ungkapan ini hendak memberi pesan Bahwa isi hati seseorang tidak ada yang tahu Lalu apakah Yesus tahu isi hati orang-orang farisi Yang meminta tanda kepada Yesus Yesus yang baru saja mengusir setan Kemudian melanjutkan perkataannya dengan roh jahat Yang merasuki tubuh manusia Seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan Tidak menjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya Ada kemungkinan roh jahat kembali Dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya Perkataan Yesus ini disampaikan Kepada orang-orang farisi Yang meminta tanda dari Yesus Padahal mereka telah melihat Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit Dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan Mereka memanggil Yesus guru Panggilan tersebut bukan karena mereka menghormatinya Tetapi mereka hanya berpura-pura Karena sesungguhnya dari hati mereka Mereka berniat menghina Yesus Perkataan Yesus tentang kembalinya roh jahat Hendak menyampaikan kepada orang farisi Bahwa mereka adalah angkatan Yang diluarnya terlihat seperti pengikut kristus Tetapi hati mereka pun penuh dengan kejahatan Yesus tahu apa isi hati orang-orang farisi Yang hanya ingin meminta tanda Tetapi tidak percaya kepadanya Kehidupan kita selalu dikelingi oleh hal-hal Yang bisa membuat kita melakukan dosa Hati yang kosong akan dimanfaatkan oleh roh jahat Dan karena itu firman Tuhan berkata Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Yang sama seperti singa Yang mengaum-aum dan mencari orang Yang ditelannya Milikilah hati yang senantiasa mengarah kepada kristus Dan biarkan roh kudus Membaharui dan mengisi hati kita Amin Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Iya Tuhan Kepadamu kami percaya Bahwa engkau memelihara kehidupan kami Kami juga percaya Bahwa Tuhan Senantiasa memberi kami Hikmat Kejaksanaan Untuk memahami firmanmu dengan baik Firman yang telah kami dengar Hendaknya menjadi Petunjuk bagi kami Untuk menjalani kehidupan kami Setiap hari Firman yang telah kami dengarkan Dan renungkan bersama ini Tuhan Kiranya Menjadi pedoman bagi kami Melakukan Aktivitas kami sepanjang hari ini Ketika kami bekerja Ketika kami melakukan Kegiatan-kegiatan kami Apapun bentuknya itu Biarlah Tuhan yang memelihara hati kami Memelihara pikiran kami Supaya kami dijauhkan Dari berbagai Pikiran dan hati Untuk berbuat dosa Sertai kami Tuhan Sehingga dalam melakukan Aktivitas sepanjang hari ini Kami senantiasa berada Dalam kuasa Tuhan Melakukan apa yang Tuhan Kehendaki dalam kehidupan kami Dalam relasi kami dengan Sesama kami Tuhan Dimanapun kami berada Tuhan kiranya terus Mengendalikan hidup kami Supaya kami boleh Hidup Dengan baik Menjalin hubungan yang senantiasa Diberkati oleh Tuhan Kami membawa kehidupan kami Menjauhkan kami dari berbagai Jauhkan kami dari berbagai cobaan Yang dapat Menghalangi kasih karunia Tuhan Dalam kehidupan kami Ajar kami Ajar kami untuk senantiasa Menyandarkan kehidupan kami Kepadamu Tuhan Berkatilah pekerjaan kami Berkati anak-anak kami Yang akan Bangku sekolah Berkati Anak-anak kami Yang mungkin masih di rumah Setiap hari Dalam pertumbuhan mereka Berkati orang-orang tua kami Dalam masa-masa lansia mereka Berkati jemaatmu Yang di dalam kelemahan tubuh Karena penyakit Mohon Tuhan Engkau sembuhkan mereka Satu persatu Dalam ukuran yang terbaik Bagi Tuhan Berkati juga ya Tuhan Setiap pelayanan-pelayanan Yang dilakukan Di tengah-tengah jemaatmu Biarlah setiap pelayanan Boleh berjalan dengan baik Dan Tuhan senantiasa menjadi Nahkoda Persekutuan kami Bapak dalam kerajaan sorga Berbagai pergumulan-pergumulan Hidup kami Tuhan Kami serahkan ke dalam Tangan kasihmu Tuhan mampukan kami Untuk mengatasi Setiap pergumulan kami Berbagi beban-beban kehidupan Kiranya boleh kami Tangani dengan baik Bersama dengan Tuhan Bapak dalam sorga Kami berdoa Kepadamu Tuhan Untuk negara Pemerintah Dan bangsa kami Tuhan kiranya Sentiasa memakai mereka Untuk pemerintah kami Menjadi Pemerintah Yang berkenan Kepadamu Mengayomi masyarakat dengan baik Dan biarlah Negara dan bangsa kami Senantiasa berada dalam keadaan yang baik Keadaan yang aman Sehingga Sehingga Tanpa Rasa takut kami Menjalani kehidupan Dan juga Boleh Menjalani kehidupan kami Untuk memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Bapak dalam sorga Kami letakkan Seluruh kehidupan kami Sepanjang hari ini Kedalam tangan Kasihmu Biarlah keluar Dan masuk kami Dalam rumah kami Masing-masing Senantiasa Dalam arahan Dan tuntunan Tuhan Inilah doa Ungkapan syukur Permohonan kami Kepadamu Tuhan Ampunilah Salah dan dosa kami Kami berdoa Hanya di dalam Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.